ini satu lagi nih, salam salam buat rekan-rekan marketing Pesona Gauripan dan para timnya para developer Pesona Gauripan semoga Pesona Gauripan 4 tetap selalu jaya, dekal abadi selamanya wah, amin siapa tuh yang mulai sebaru tadi Dedy Bedo eh, waktu ini Dedy Bedo Dedy Bedo lu pendeng apa ya udah lagi nih gak ada ya oke teman-teman nanti pertanyaannya kita skip di video selanjutnya ya oke teman-teman ya teman-teman kembali lagi dolong ya dolong action oke yang mulai lagi dengan kita tim penyelenggara Pesona Gauripan ya teman-teman kita disini saya Paju dan sebelah kanan saya ada mas Isan Perti dan ya seperti ini saya ada saya Dedy Bedo Dedy Bedo saya Dedy Bedo Dedy Bedo Dedy Bedo dan saya Isan Perti oke teman-teman jadi gini teman-teman ada beberapa konsumen ya teman-teman yang menanyakan dengan kami saat ini proses pengajuan KPMnya berkasnya sudah di mana ya misalnya oke jadi jadi ini video ini selanjutnya kita buat untuk teman-teman bisa tonton bisa dipahami supaya teman-teman bisa mengerti dan bisa tahu informasi terbini benar-benar abang Bedo oh iya tolong dijelasin nih sama teman-teman kita yang konsumennya sudah mengajukan KPMnya dijelaskannya dari versi apanya oh iya sorry ini berkas yang sudah masuk di BTN ini bagaimana Pak Bedo berkas berkas yang sudah masuk ke BTN nanti pihak BTN akan verifikasi ke pertama ke konsumennya sendiri yang kedua saudara yang bisa dihubungi atau pentak persennya yang ketiga ke tempat kerjanya juga jadi pastikan ketiga nomor tersebut aktif apabila tidak aktif nanti berkasnya dipending dilanjut ke berkas selanjutnya dan harus aktifasi dulu update nomor teleponnya jadi pastikan ya biar bisa nanti di verifikasi apabila hasilnya oke ya turunlah ke SP3K atau ACC oke jadi untuk yang saat ini yang sudah di ACC sudah ada ya Pak ya sudah ada kebetulan per hari ini per tanggal 30 Maret itu sudah ada 35 orang yang di ACC di ACC waduh keren udah dibuka untuk ACC jadi untuk telponnya stand by ya terus yang berkasnya udah masuk ke mbak lanjut mungkin sama Pak Isang dia punya jawaban sendiri pokoknya pokoknya belum dapat informasi dari mangetingnya bersabar tenang aja kita masih di sini kerja pekerjaan mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah mengajukan gabiannya semuanya dilancarkan ya betul itu untuk persiapan secara seluruhan baik yang sudah di ACC robak ataupun yang belum jadi kita anggap lah misalnya semua di ACC kita kira-kira apa aja nih yang harus disiapkan untuk persiapan kita untuk persiapan akad kreditnya untuk akad ya hal yang harus dipersiapkan untuk akad kredit akad kredit ini biasanya dilaksanakan setelah pertama SP3 atau sudah di ACC kedua bangunannya udah jadi atau rumahnya udah ready dan yang ketiga legalitas atau sertifikatnya juga udah jadi jadi syarat akad kredit itu tuh harus ada yang tiga itu nah dan juga berkas yang harus dibawa itu pertama KTP sebanyak 6 lembar katanya kartu keluarga 6 lembar juga dan surat nikah 6 lembar juga nah jadi akad kredit itu kan penyerahan ya penyerahan rumah yang tadinya atas nama developer ke konsumen yang di ACC dan disitu juga ada notarisnya juga gitu jadi jadi ketiga ketiga pihak itu harus ada pihak developer pihak bank dan pihak notaris itu harus ada pas akad kredit mungkin selanjutnya yang lebih jelas boleh sama Pak Ishan silahkan Pak Ishan jadi selain data yang tadi sama Mas Nana dibicarakan Dedy Bedol Dedy Bedol selain data sama tadi Bang Dedy Bedol udah disebutkan bukan Bedol 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 ya Dedy Bedol Dedy Bedol yang udah selain data data yang tadi sama Mas Dedy Bedol sudah disebutkan bahwa data diri yang tadi dipotokopi jangan lupa aslinya dibawa tapi sebelum selain itu bukan sebelum itu selain itu ada kewajiban yang memang benar-benar ada telpon benar-benar oke lanjut sebelum itu selain itu memang ada kewajiban yang harus di bereskan semua maka pertama setelah ACC itu jangan lupa bagi yang belum membayar DP-nya yang sebanyak 6.780.000 itu bayar dulu terus kedua jangan lupa isi saldo BTN Mataranya ada telpon lagi sudah jangan lupa isi saldo BTN Mataranya itu diisi 2.500.000 kenapa kalau gak diisi nanti perjanjian kreditnya gak bisa kecetan bos ya gini yang 2.500.000 nya itu harus diisi dan nanti begitu akan itu kita cuma tanda tangan doang pertama tanda tangan AJB dan perjanjian kredit kalau perjanjian kreditnya gak bisa kecetan otomatis akannya belum bisa diselenggarakan gitu jadi pembayarannya harus digonasi dulu setelah itu setelah tanda tangan atau apa gitu ya setelah akan gak bawa berkas 1 pun gak bawa berkas 1 pun pulang aja nanti serah kelima kunci dikasih tau lagi sama marketingnya masing-masing gitu ya mas Dior oke jadi gitu ya teman-teman pokoknya untuk teman-teman yang sudah mengajukan proses KPR-nya gak usah khawatir untuk proses akannya gak usah terlalu dibikir yang aneh-aneh kita serahkan aja sama teman-teman dikasih ya jadi kalau misalnya intinya kalau teman-teman bingung tanyakan langsung sama marketingnya supaya nanti dibantu apa-apa aja yang harus diberi siapkan untuk teman-teman bawa ataupun teman-teman laksanakan maka dasar angkat kredit satu lagi nih teman-teman yang harus diperhatikan ini untuk teman-teman yang sudah mengajukan dapet atas nama suaminya yang sudah suami istri nih ini harus diperhatikan kalau angkat kredit atas nama suami dan itu sudah menikah istrinya yang kasihnya harus dibawa jangan istri kawin ya teman-teman apalagi istri tetangga gak boleh jadi harus sesuai dengan data pribadi yang waktu pengajuan itu ya teman-teman ya oh iya ini kalau seandainya gini mas do kalau orang yang bersangkutan si pemohonnya itu gak bisa datang karena keperluan kerja itu gimana mungkin bisa diambil bangudol untuk pada saat akad yang bersangkutan tidak bisa jadi itu harus bagaimana dan solusinya seperti apa diusahakan harus hadir soalnya itu akan kredit jadi sebelum biasanya si pihak marketing ngasih tau dulu akan kreditnya kapan nih biasanya minimal 4 hari sebelum kakak jadi si konsumen bisa minta surat cuti dulu ke tempat kerja jadi bisa dijanwalkan untuk rekomendasi cuti biasanya itu yang udah keluar SP3K langsung bayar DP nanti dikasih tau jadwal akad kreditnya kapan nah yang penting kita keluar SP3K menuju nah untuk SP3K ini mungkin kepanjangannya boleh dijelaskan sama Pak Jo apa Pak Jo SP3K itu SP3K SP3K bisa SP3K apa SP3K itu kayak singkatan SD SMP SD sekolah dasar SMP sekolah menengah pertama SMA sekolah menengah atas nah SP3K itu seperti itu coba SP3K itu apa Mas Jo oh jadi sama SD SMP SMP itu ya ya itu singkatan singkatan apa mas apa tadi mas kan tadi saya SP3K ya sop kasih SP3K apa S nya apa Pak S nya apa Pak Isan apa bisa SP3K Pak Isan S nya surat oke S nya surat P nya P nya P nya Pak Bedul apa Bedul P pertama P pertama Pak Isan penegasan S surat P penegasan yang lain loh yang lain loh itu apa yang kedua lu dulu baru gua P yang kedua pengajuan yang ketiga yang ketiga Pak Bedul persetujuan persetujuan pagi saya P k 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 surat per surat permohonan persetujuan penegasan 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 surat penegasan persetujuan 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 perjanjian kredit surat penegasan persetujuan persetujuan perjanjian kredit kalau nggak salah 90 hari itu berapa bulan ya tiga bulan kalau seandainya tiga bulan kita belum makan akal itu gimana harus usahakan makanya gitu teman-teman usahakan pada saat jadwal teman-teman itu akan kredit diusahakan harus bisa datang ya teman-teman jangan ada alasan lain supaya akan kreditnya teman-teman lancar dan tempat waktunya kalau seandainya kalau seandainya ini ada ada kejadian atau sesuatu situasi gitu yang mungkin nggak bisa dilindari sama si pemohonnya tersebut itu selama tiga bulan dia nggak bisa akan itu prosesnya harus kayak gimana lagi tuh gimana kalau versi Bang Bedol kalau seumpamanya tiga bulan itu nggak akan-akan maka SP3-nya SP3-nya angus dan harus proses ulang dari awal jadi sayang nih kalau seumpamanya yang udah ACC SP3-nya udah turun PK-nya udah dibuat juga tapi dia tidak akan sayang sekali nanti harus diulang dari awal belum tentu pengulangan awal itu bisa di ACC juga gitu siapa tahu nanti yang tadinya ACC bisa jadi reject gitu ya ada telepon lagi silahkan dilanjut teleponnya udah mati jadi ini teman-teman ya jadi untuk yang masalah ketidakbisa hadirannya teman-teman itu untuk mengikuti akit kredit itu kalau bisa se-minimal mungkin se-minimal mungkin jangan terjadi jadi kalau bisa datang tepat waktu jadwalnya ngapan jatarlah tepat waktu itu ya kemungkinan nanti kan dia udah sesuai nih dia mau akan ini bingung tempatnya ini kira-kira untuk untuk ini aja gambaran aja maka akan dilaksanakannya dimana nih kita tempatnya untuk akarni tempat akarnya gitu ya akan serentaka atau akan masing-masing di Bank BTN atau gimana ini untuk gambaran ataupun untuk informasi sementara kita dapatkan dimana Bang kan lu yang ditanya oke tapi nanti teman-teman gini nanti di informasikan lagi dan dipastikan lagi sama pihak marketingnya tempat-tempat ya tapi sementara ini saya akan jawab biasanya biasanya benerin dulu kan terlalu informasikan bener gak terlalu berlipat mau minum dulu di informasikan hidup dulu ya teman-teman ini tadi habis putar-putar jadi dokter, 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 dokter balik lagi padahal gak ada apa-apa, putar-putar aja speednya terlalu ya jadi untuk informasi sementara rencana akan kredit untuk pesona GAURI 44 di awal tahun ini ini kita belajar dari pelajaran yang udah-udah ya kerja yang udah-udah untuk pesona GAURI 43 itu berapa kali ya? sementara kemarin ya dua kali ya? tiga kali ya? tiga kali ya? gak tau saya juga lupa ya dua kali kalau gak salah untuk di pesona GAURI 43 dulu tiga kali ya? dua kali tiga tahan tiga tahan tiga tahan tiga tahan tahan gak tau sih yang kedua 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 itu dua tahap tahap ya tahap pertama sama tahap kedua itu sebanyak 200 yang dibukin dua hari jadi 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 rencananya bakal gimana nih Mas GAURI? kalau ngeliat dari pengalaman yang sudah terjadi itu kemungkinan nanti akan kreditnya di lokasi perumahan Pesawat Toripan Park kemungkinan kalau gak berubah jadwal atau berubah lokasi gitu gak? Pak Bedron? ya boleh boleh kalau seandainya di pangbetennya nih ada telpon lagi pak aduh aduh sayang hahaha usah alam bentar nanti bentar lagi pulang enggak benar sayang abangnya lagi sunyi hehehe hah iya iya oke sampai di sini dulu apa tadi? sayang apa sayang? sayang iya baru sampai sana lanjutin itu artinya sayang untuk orang orang yang mau menikah sayang itu harus dibelikan rumah di Pesawat Toripan Park tempatnya untuk beli rumah teman-teman betul gak? betul gak? betul gak? bisa jadi ya tadi sampai mana mas? lanjut itu kan tadi pertama tempatnya ya oke tempatnya kalau seandainya di Bank BTN ini tempat Bank BTN nya dimana bang? kan tadi kalau seandainya di sini otomatis di lokasi Pesawat Toripan 4 kalau seandainya di Bank BTN lokasinya dimana nih lawatnya bang? oke untuk lokasi Bank BTN nya gimana bang? untuk lokasi Bank BTN nya di jalan pengadilan Bogor ya Bogor Kota jadi kalau seumpamanya tidak keburu nih rencananya seumpamanya akad kredit masal di sini nah kalau misalkan yang keburu akad di sini bisa menyusul di bank BTN Bogor nah gitu dia yang letaknya di jalan pengadilan oke ya tau gak mas Jok? tau gak bang? tau gak? tau gak? tau sih jalan pengadilan kan? iya tau kalau gak tau kalau gak tau bisa di searching di Google tapi saya belum berhasil di sana sih ini lihat ini aja coba dan lanjut mas Jok gimana ya? oke jadi itu sementara teman-teman ya informasi untuk mengenai persiapan teman-teman akad kredit mudah-mudahan akad kreditnya semuanya lancar yang tadinya semua menginginkan impiannya memiliki rumah idaman terwujud di Pesor Nagori Penpat yang belum ada kesempatan mudah-mudahan cepat-cepat ambil masih ada unit-unitnya baik yang subsidi maupun yang komersil semoga informasi ini dari kami bermanfaat buat teman-teman semua dan juga untuk persiapan-persiapan teman-teman yang akan memasangkan kredit di minggu-minggu ini mudah-mudahan bermanfaat teman-teman dan jangan lupa untuk yang belum mempunyai rumah disini yang mau booking jangan lupa hubungi saya Tiki Wahyudi nomornya ada disini dan bangnyuuut 0852-1639-6992 dan saya Dedy Bedol ya jangan lupa kalau mau beli rumah ke Dedy Bedol aja pokoknya jangan ke Iksan ya jangan kalau Iksan properti itu hoax semua sama anak-anak juga kalau nah sama Dedy Bedol apalagi Bang Jo apalagi Mas angin oke teman-teman apalagi nih kalau nanti ada yang ditanya coba tanya ada yang ditanya ada yang ditanya ada yang ditanya ada di komen tuh tolong review dong Mas blog saya ada ayo bagaimana itu oke nanti saya coba saya lihat dulu nih blog berapa nih tadi salah blog lagi dia dengan blog saya doang besok kalau ada kesempatan nanti besok atau pusat saya usahakan review detail blognya kiri kanan depan belakang dalamnya ataupun luar atas insya Allah saya coba review saya up ke channel Masjid itu ada pertanyaan lagi masjidnya ada gak bang masjidnya masjidnya untuk sementara itu belum dibangun teman-teman oh iya tapi nanti rencana ke depan kita lihat kesepakatan dari para penduduk disitu apa ya penduduk bahasanya jangan penduduk kan warga ya warga dari sekitar mau bangun masjid sepanat-panatnya tergantung warganya itu Pak Nisar tuh tempatnya tuh tempatnya di sebelah mana oh iya kalau untuk masalah tempat kita sudah menyiapkan menyiapkan kita sudah menyiapkan kita sudah sebelah mana kita sudah menyiapkan sudah sudah menyiapkan tempat teman-teman jadi teman-teman jangan kuatir nanti apa aja fasilitas-fasilitas yang ada di Sonagal 54 pastinya kita disini sudah menyiapkan lokasinya ada beberapa tempat FASUM ya fasilitas umum yang nantinya dibangun itu secara ininya nanti biar warga-warga menentukan itu teman-teman terus apa lagi itu request Pak boleh gak kalau saya request pintunya dipindah ke atap nah oh request oh boleh tapi kalap ke atas aduh gak enak ngomongin lanjutnya skep-skep tentu aja bang bentuk aja lah gak penting anak itu bang selandung buat bang jadi bedol dari siapa Aisyah Asia Aisyah Aisyah I like itu mas Joe mas Joe topinya berapa harganya topinya topinya berapa harganya topi ini topi ini ini dari hadiah dari Bapak Menteri POP jadi hadiah pas kita kunjungan sosialisasi disana kita kasih brosur kita kasih proposal kita pas pulang dikasih topi teman-teman makanya kalau teman-teman mau dapat topi seperti ini ngambil dulu rumah di Pesona Kauri P4 Pesona Kauri P4 itu bakal dapat topi gak juga ya apa lagi ada lagi ya gue udah suruh tutup tadi salam salam buat Tiki mana ada Kiki saya Kiki teman-teman teman-teman Kiki Wayudi ada gak? ada 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 ya Wayudi teman-teman ya salam kembali ya dengan siapa ini? siapa ini? Emon 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 mungkin kepanjangannya Dora Emon mungkin salah ketik namanya salah udah tuh minta ditutup tutup di sini itu minta tutup tutup banget gak penting wah gak penting ini satu lagi nih oh salam-salam buat rekan-rekan marketing Pesona Gauripan dan para timnya para developer Pesona Gauripan semoga Pesona Gauripan 4 tetap selalu jaya kekal abadi selamanya wah amin siapa itu? siapa lo? yang tulis balesan Dedy Bedol Emon Dedy Bedol Dedy Bedol lo? lo pendengapin udah lagi nih gak ada ya oke teman-teman nanti pertanyaannya kita skip video selanjutnya ya oke teman-teman gemijian info terupdate dan info terkini dari kami tim Pesona Gauripan 4 semoga bermanfaat dan juga memberikan ibulan kepada teman-teman semua tentunya untuk teman-teman yang belum sampai untuk memiliki rumah di Pesona Gauripan 4 dan di hari-hari ataupun di tawang-tawang berikutnya ada kesempatan untuk perumah di Pesona Gauripan 4 terima kasih jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe channelnya Dedy Bedol Mas Ju Property Mas Isan channel Kiki Mayudi dan Nana Taufi lupa lagi Dedy Bedol Dedy Bedol Dedy Bedol ya ya banyak dadah selamat sore semoga terima kasih bye-bye Dedy Bedol